Hai, saya ada di Barcelona, Imal, apa kabar? Sekarang saya ada bersama-sama dengan Captain atau Nakuda KM Barcelona, Pak Yedwin Samatara, bahwa hanya ada satu kapal yang sandar atau ada di Pelabuhan Beo, begitu juga di Pelabuhan-pelabuhan lain. Hari ini tanggal 16 Maret 2023, hanya ada satu kapal yang sandar di Pelabuhan Beo, begitu juga dengan Pelabuhan Lirung dan Pelabuhan Melengwane. Banyak masyarakat yang bertanya kenapa cuma Barcelona yang sekarang ada di telaut sekarang, ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa ada pergantian atau ada pergiliran pelayaran dari Manado Telaut Pulang Pergi antara kapal Barcelona 5A dan Gregorius. Kali ini kita akan bincang-bincang secara langsung dengan Captain Yedwin Samatara. Seperti apa pergiliran ini? Ayo kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Nakuda KM Barcelona 5A. Ya perlu saya perjelas di sini, dengan adanya keberadaan kapal yang ada saat ini di Pelabuhan Beo atau Pelabuhan-pelabuhan lainnya. Memang ini atas kesepakatan bersama kemarin dari pihak manajemen baik Barcelona 5A ataupun Gregorius. Jadi mereka saling ketemu, duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. Karena memang sejak dari bulan Februari, Februari keberadaan penumpang pada khususnya di Kabupaten Kepulauan Telaut ini ya volumenya menurun. Ya menurun, jadi itu mengakibatkan dari dua kapal ini mengalami kerugian. Yang pertama tentunya dengan hasil yang ada tidak menutupi biaya operasional kapal. Makanya dari dua belah pihak antara perusahaan personal 5 dengan Gregorius saling bertemu Direktur yang membicarakan agar supaya ini pada dasarnya atau pada intinya untuk pelayanan. Karena kalau saling ada ego, ego di situ tidak mau menyerah atau mungkin ada kesepakatan bersama bisa-bisa dua armada ini akan merugi bersama terus tidak akan bisa mengoperasikan kapal. Jadi nantinya kan biar bagaimana dampaknya kepada masyarakat, pelayanan ya. Ya pelayanan, karena memang sangat berdampak sekali apabila tidak ada pelayaran mengandu telau. Ya betul, betul. Maka dari itu, itulah meskipun dalam suasana persaingan, tapi di sini itulah pelayanan itu tetap dimaksimalkan diutamakan dengan cara membuang ego, membuang rasa bagaimana bahwa kita ini betul atau bagaimana kita ambil jalan tengah dengan cara tentunya dalam waktu kedepan ini kita saling bergantian. Oh saling bergantian. Supaya tentunya kapal ini bisa dimaksimalkan. Masalah biaya-biaya yang bisa menutupi operasionalnya. Karena memang ini kapal bukan mobil ya. Jadi biaya operasional mulai BBM apa semua itu cukup besar. Ya itulah, makanya mulai hari ini memang terjadwal Barcelona 5 yang beroperasi. Terus nantinya hari Jumat Gregorius dari Manado, siasabtu di sini. Begitu juga nanti hari Senin Barcelona 5 lagi dari berangkat dari Manado selasa masuk di terlaut Barcelona 5. Jadi itu nanti secara bergantian. Secara bergantian. Jadi setiap Barcelona akan pernah akan ke sehari Sabtu. Ya. Begitu juga Gregorius tetap akan muter ya. Tetap akan ada kena di hari Sabtu. Ya, jadi ada dalam satu minggu itu satu armada dapat cuma satu kali. Ada yang dua kali. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya begitu ya. Ya. Jadi ini perlu diperjelas. Ini bukan karena ada dorongan atau paksaan dari siapapun. Ya, ya, ya. Karena ini memang, ini memang murni dari antara pihak pemilik kapal atau diretur. Ini demi yang utama tentunya untuk pelayanan. Karena kalau memang dampaknya cukup besar sekali. Cukup besar, ya. Masyarakat itu bisa berdampak memang apalagi masalah-masalah mungkin seperti yang sudah pernah dijelaskan. Ya, ya. Sebilan bahan pokok atau mungkin barintu yang terutama itu bisa akan melonjak naik. Ya, ya. Kalau tidak ada pelayaran. Betul, ya. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang diutamakan ya. Bahwa harus tetap ada pelayaran. Harus tetap ada pelayaran meskipun harus secara bergantian. Harus secara bergantian. Mungkin ada dampak-dampak itu sendiri. Tapi ya, itulah tetap kita akan maksimalkan bagaimana. Dan satu, minta topangan doa saja supaya ke depannya ekonomi kita akan membaik. Ya. Supaya juga pelayaran ini kembali. Amin, amin, ya. Dukungan dari masyarakat yang ada di Tanah Pulau Disa, mari kita tetap berdoa. Saya percaya dibalik semua ini Tuhan punya rencana lain. Oke, terima kasih Kip. Terima kasih. Selamat dalam perjalanan. Tuhan berbakat selamat. Selamat-samat Pak Dekia. Ya.